hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya Terima kasih sudah mengikuti mata kuliah saya mata kuliah statika ya oke oke kemarin ini adalah pertemuan kita via online jadi saya akan coba untuk kedepannya untuk belajar secara online Oke karena saya merasa bahwa mata kuliah ini adalah saat mata kuliah yang cukup penting jadi fondasinya harus benar-benar kuat dari awal untuk melangkah lebih kesana mengenai ke teknik sipilan khusus jadi bidang struktur Oke saya akan mereview kembali materi kita kira-kira minggu lalu dua minggu lalu yang saya share yang materi kita utama di semester ini adalah sebaikan adalah kita bicara tentang rangka batang portal dan yang kedua adalah portal tiga sendi strukturnya adalah struktur masih struktur statis tertentu oke Hai lanjut ya oke pertama kita bicara definisi dulu sebenarnya rangka batang itu apa sih atau pras ya pras itu adalah ini kemarin saya sudah share juga materinya ini susunan elemen linear yang membentuk segitiga jadi ciri-ciri utama dari keras itu adalah yang membentuk segitiga atau kombinasi segitiga sehingga menjadi bentuk rangka yang stabil oke pada nodal-nodalnya itu berbentuk pin Hai bentuk pin Hai bentuk pin atau pasak kalau kita bicara kayu nih pin atau bautnya timan satu sehingga dia benar-benar hanya berfungsi sebagai sendi murni Hai oke nah dalam analisis sebuah struktur rangka batang ini asumsi-asumsinya ini asumsinya yang pertama Hai batang saling terhubung pada titik buhul atau melalui plat buhul atau gaset plate dengan hubungan sendi Hai pin joint Oke jadi pin yang kita bisa lihat ini adalah pin Oke yang ini adalah plat buhul saya dilihat ya yang kedua adalah sembuh-sembuh batang bertemu di satu titik dalam join tersebut Oke jadi sembuh-sembuh batang bertemu di satu titik dalam join tersebut yang ketiga adalah beban yang bekerja pusat dan reaksi tumpuan berupa gaya-gaya terpusat yang bekerja pada titik buhul Oke jadi ini adalah titik buhul kita sebutin yang titik buhul nah ini adalah batang-batang yang ketemu nah ini adalah ini adalah baut besar atau pinnya sehingga dia bisa berotasi bahkan berotasi 100% gitu lah Hai yang lebih yang ciri-cirinya tadi juga adalah berbentuk segitiga member-membernya adalah berbentuk segitiga ini kan membernya adalah segitiga nih oke Hai nah ini Hai nah ini tadi kita bahasakanlah sembuh batang bertemu di satu titik ini kita sebut dengan nodal nodal oke nodal atau titik buhul titik buhul oke gaya-gaya dalam yang bekerja kepada batang ini nantinya hanya ada dua kan batang tarik atau batang tekan kita sebutnya gaya aksial oke jadi kemarin kita sempat cerita bahwa respon struktur itu kan ada yang pertama adalah jadi akibat ada gaya luar akan ada respon struktur itu sebagai reaksi atau perlawanan dari struktur kita reaksi oke atau respon struktur ya respon struktur kita kemarin udah dibahas yang pertama merah Hai akan muncul yang namanya deformasi atau displacement displacementnya bisa translasi Hai atau perpindahan tuh satu-satunya milimeter bisa rotasi atau putaran sudut bisa satu-satunya adalah radian tertentu saja adalah derajat dan nilai-nilai itu sebagai sangat kecil sebenarnya relatif kecil karena struktur kita itu adalah small displacement Oke yang kedua adalah reaksi reaksi tumpuan oke atau reaksi perletakan yang ketiga adalah gaya-gaya dalam atau internal force internal force itu ada momen ada gaya geser dan ada gaya normal atau gaya aksial nah aksial ini kita bagi lagi ada aksial tarik aksial tekan aksial tekan itu kita sebut juga dengan gaya desak oke nah pada rangka batang saya garis bawah sekali lagi bahwa pada rangka batang tidak akan kita menemui yang namanya momen tidak akan kita menemui yang namanya gaya geser yang ada adalah gaya aksial aksialnya bisa tarik bisa tekan contoh ini kalau dia menuju ke titik kumpul seperti ini titik buhul ya atau titik kumpul kalau dia menuju ini berarti gaya ini adalah tertekan ini tertekan kalau dia menjauhi titik kumpul ini titik buhul ini dia adalah tertarik itu nanti asumsi yang akan kita pakai di dalam perhitungan kedepannya oke nah satu lagi adalah titik berat dari profil titik berat dari profil harus bertemu contoh jadi ini adalah garis asnya ya yang kuning ini garis as nah kita akan menempatkan struktur kita adalah pada posisi titik beratnya oke nah ini dia ini dia idealisasi dan asumsi tadi ini kita sebut nodal satu lagi adalah seluruh beban-beban jadi kalau dalam asumsi kita dalam struktur rangka batang seluruh beban-beban yang bekerja itu bekerjanya di nodal nodal itu atau titik kumpul atau titik buhul ini adalah nodal 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 bukan bekerjanya selain di titik kumpul jadi semua reaksi semua gaya-gaya yang bekerja itu adalah di nodal 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 nod Terima kasih.